Lik, gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat ya Hari ini saya mau mangsak Yang tidak hanya bikin kenyang Tapi juga bermanfaat bagi kesehatan Anu, masak apa sapi? Ini masak labu air Tapi labu airnya sudah saya Ini ya, sudah saya iris-iris di bagian awal tadi Sebelum bikin video labu air itu Lik Kalau saya percaya banget bisa untuk obat panas dalam Jadi nanti juga akan saya tambah dengan bahan lain Supaya bisa membantu Lili kei yang punya penyakit mah Supaya nggak kambuh penyakit mahnya ya Gimana masaknya? Ini pun langsung otorik cap susah ya Cush! Biar nggak kebanyakan icikiwilik Tadi sebelum bikin video Saya juga sudah menggoreng bawang putih Ini nanti bawang putihnya akan saya haluskan ya Itu berapa banyak sapi? Ini tadi sekitar 6 atau 7 siung Mantan banyak Lik Kemudian disini saya juga sudah merendam jamur Ini kalau jamur nggak ada kewajiban beberapa belas ya Lik Kalau ada yang dipakai Kalau nggak ada yang nggak usah dipakai Oh iya saya menggunakan jamur sitake ini nanti akhirnya juga akan saya gunakan Terus jamurnya akan saya rajang tipis-tipis memanjang Dan jering-jering-jering Nih sudah saya siapkan ya Lik ya Ini labu airnya sudah saya iris-iris Saya buang bagian tengahnya Yang saya ambil cuma bagian dagingnya Kemudian wortel juga sudah saya rajang seperti ini Terus di sebelah sini ada daun bawang Daun bawang yang bagian putih sama hijunya saya campur Terus mirisnya juga panjang-panjang begini ya Kalau nanti semisal ini ternyata Kok masih kayak kurang banyak akan saya tambahkan tahu? Tapi kalau ternyata ini sudah cukup ya udah nggak akan saya tambahkan tahu ya Lik ya Tapi kayaknya sudah cukup ya Lik ya bahannya segini ya Karena nanti saya juga akan menambahkan telur di bagian belakang Ini saya rajang dulu ya Biar serasi dengan yang lainnya ya Ngirisnya juga seperti ini Tapi kalau mau diiris kotak-kotak juga boleh Mau menggantinya dengan jamur tiram juga boleh Jamur kancing boleh Disesuaikan Kalau nggak ada jamur ya nggak usah pakai Air rendaman jamurnya Lik saya masukkan ke dalam wajan Saya tambahkan air biasa ya Sudah cukup Langsung nyalakan kompor Saya masukkan garam Lik Saya tambahkan gula pasir Saya masukkan merica disini Badan banyak seperti biasanya Kalau mau ditambahkan micin silahkan masukkan Lik Karena jamur yang saya gunakan ini Modelnya mulut Nggak mudah rusak Berarti saya langsung masukkan di bagian awal saja Sekarang ini akan saya biarkan Hingga airnya mendidih belakutuk-belakutuk Airnya sudah belakutuk-belakutuk mendidih tulik ya Sekarang saya masukkan bawang putih Yang sudah digoreng Kemudian saya hancurkan Terus sekarang saya masukkan wortel Sama si ininya Apa namanya si jenenganek Labu airnya ya Sapi itu kan bisa ditumis saja itu Bawang putihnya Bisa Lik Cuma nanti minyaknya banyak Jadi kalau panas dalam kan muswek Yaitu minyak Semakin kita sering makan minyak-minyakan Ya makin sering akan kena panas dalam Dan kalau sayur-sayurannya ini sudah dimasukkan Lik Ini nggak perlu waktu yang terlalu lama ya Karena kan kecil-kecil tangan Nek Jadi Nek ini akan saya tunggu hingga mendidih dulu Setelah mendidih diicipi Sudah matang atau belum sayurannya Setelah itu baru masukkan daun bawangnya ya Sambil menunggu sayurannya itu matang Lik Saya memecahkan telur Satu Saya memakai dua telur ya Dua Dan ini nggak akan saya ublek-ublek dulu Lik Kenapa nggak diublek-ublek dulu Biar nggak amis ya Ini kita cuekin saja dulu ke sini Airnya sudah kumup Lik Masukkan daun bawang Terus Lik Di sini saya juga sudah menyiapkan Larutan tapioca ya Ini sebentar lagi akan saya masukkan Kalau tapioca sudah dimasukkan Lik Ini dublek-ublek sebentar sampai si kuahnya mengental Setelah itu baru kita masukkan telurnya ya Sekarang Lik boleh mengocok mendoknya itu Sekarang Lik saya siap-siap memasukkan telurnya Ini sambil diaduk muter begini ya Nah masukkan sedikit demi sedikit Sambil diputer begini Kenapa harus diputer sapi Kalau nggak diputer nanti Itu telurnya menggumpal-gumpal ya Kalau begini cantik hasilnya Tuh Tuh Tentang saya tunjukkan Tuh Lik Telurnya jadinya cantik ya Dah ini dah Rampung Langsung matikan kompore Pun Lik Masaknya begini Hasilnya tuh ya Syantik sekali Mau nggak silahkan dicoba Lembut sekali kuahnya Lik Karena di sini kita menggunakan tapioca ya Tapi jangan terlalu banyak Tapioca ini nanti malah jadi agar-agar Kalau udah dingin Yang sedang-sedang saja Tapi karena Tujuan kita di sini membuat Supnya ini untuk Bukan mengobati sih Untuk mencegah supaya kita Nggak sering kena emah Makanya kita makanya Jangan menggunakan sambil Sambil itu Menurut saya Jadi penyebab utama orang Penyakit emah ya Dan karena saya juga menggunakan Minyaknya sedikit banget Pas buat ngoreng si bawang putih itu Makanin rasanya kayak berdosa Ditengkorokan juga rasanya Seger Apalagi ada ininya ya Ada labu nek Labu ini Kalau saya memang untuk menurunkan Panas dalam Kalau sudah parah banget Tengkorokannya Ini diparut Dipers airnya langsung diminum Tapi berhubung saya lagi Nggak panas dalam Ya cukup begini saja Dengan cara di sup juga sudah Membantu menurunkan panas dalam ya Endol teralat Rili Lili Mungkin silahkan Lili kemencoba Kalau untuk jamur ya Nggak usah pakai jamur Nggak apa-apa Lik Karena yang utama disini adalah Si labu airnya ya Saya bosan Dengan Cara masak orang Si labu airnya ini Cuma disair bening Disantan Ditumis biasa Ya Selalu Begitu Karena saya menggunakan bawang putihnya Juga banyak Wangi banget ini Semoga silahkan di coba Oke Anaknya bingung terlampak Menurunkan sampai jumpa di video berikutnya Tetap jaga kesehatan Selamu blokoblok Jus Love you Setelah rampung bikin video Maka si sapi harus segera membereskan ini Karena kalau nggak dibereskan Nanti bakal ada yang Didi duit Didi duit Ya Jepret Jepret Orang lain Macari duitnya Dengan kerja kantoran Dasian Sepatunya semiran Si sapi modelnya Begitu Tapi Gimana money Gimana Sampai jumpa Terima kasih.